waspada harga beras kerek inflasi. Nah ternyata kewaspadaan atau khawatiran pemerintah ini tidak terbukti ya, buktinya cukup baik. Nah ini kita lihat tadi rilis yang terbaru inflasi untuk Januari 2019 0,32 persen sementara di Januari 2018 0,62 persen jadi bisa dibilang lebih rendah dan juga ini juga di bawah konsensus 0,5 konsensus yang dihimpun oleh tim CNBC Indonesia sementara secara tahunan sendiri inflasi tadi sudah disampaikan juga 8,82 persen adapun inflasi yang full year tahun 2018 dari Januari sampai Desember ini angkanya di 3,13 persen tadi sempat kita ulas bahwa salah satu yang sempat dikhawatirkan ini oleh pemerintah adalah bahwa harga pangan salah satunya ini beras akan bisa mengerek inflasi bahkan Jokowi Dodo sempat ancang-ancang juga ya mengatakan bahwa biasanya harga beras ini mengalami kenaikan di akhir tahun dan di awal tahun Desember dan Januari tapi ternyata tadi sudah disebutkan juga oleh Ketua BPS Kecuk Suharyanto bahwa kenaikan harga beras di awal tahun 2019 ini bisa dikata relatif terjaga jadi tidak setinggi yang dikhawatirkan kemudian selanjutnya kita bisa lihat nah ini kami ambilkan data yang terakhir dirilis ya maksudnya pada Januari awal Januari 2019 ini adalah komoditas apa saja yang punya andil dominan terhadap inflasi tahun 2018 nanti kami akan berikan update-nya dari data yang terakhir dirilis oleh BPS pada hari ini untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini saya Alin Miratmaja CNBC Indonesia Beyond Business Terima kasih telah menonton!